assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua dengan gula merah aja kita penyebut pokok organik cair sekaligus bakterisida sahabat ya dengan dua mikroorganisme yaitu dari sarang rayap dan juga dari lulangan ya dari rumput lulangan nah seperti yang sudah Admin share beberapa waktu lalu ya sarang rayap ini mengandung unsur pospat tinggi sahabat ya dan juga unsur-unsur lain pada sarang rayap dan juga ini akar rumput lulangan sahabat ya akar rumput lulangan ini ada bakterinya yaitu bakteri aktinomis ct salah satunya sahabat ya ini bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair sekaligus bakterisida dan pada hari ini kita akan gunakan ini saja ya air hujan supaya teman-teman mudah dalam praktek dan juga ini ada pupuk organik cair sebagai biangnya yaitu pupuk organik cair dari POC mengkudu sahabat ya ini juga sebagai bakterisida karena ini mengandung antimikrobia sahabat ya pada tanaman Oke sahabatan nih kita siapkan ini toples ya sekitar dua liter setengah untuk kapasitasnya kita akan gunakan gula merah satu biji ini saja sahabatnya modal 3000 aja kita punya pupuk organik cair sekaligus bakterisida yang berasal dari bakteri yang ada di sekitar kita Nah sahabat Tani ini juga bisa juga disebut sebagai mol atau mikroorganisme lokal yang berasal dari rumput lulangan dan juga dari sarang rayap Nah sahabat Tani untuk yang pertama setelah kita iris gula merahnya kita isi dulu dengan air hujan sedikit Nah untuk air hujannya ini bisa juga diganti dengan air kelapa sahabat ya Oke sahabat Tani untuk air air hujannya sebaiknya air hujannya kita endapkan dulu sahabat ya Oke sahabat Tani kita tinggal hancurkan ini gula merahnya kita cairkan kita encirkan bersama air hujan sedikit tadi sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan ini sarang rayapnya sarang rayap ini selain tinggi unsur pospat ini juga ada bakterinya sebagai antibiotik tanaman sahabat ya ini mengandung bakteri streptomycetes ya sudah kita kita ketahui bersama dan Arvin juga lima bulan yang lalu ya kalau nggak salah sudah membuat mallnya ya tapi pada waktu itu kita tambahkan dengan yakul Nah untuk yang hari ini kita tidak tambahkan dengan yakul kita hanya menggabungkan saja dua bahan ini yaitu sarang rayap dan akar rumput lulangan ya atau akar jampang sahabat ya oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal masukkan ini POC mengkudu ya POC mengkudu ini fungsinya sebagai penyumbur juga sebagai antibakteri ya seperti eko enzim fungsinya kurang lebih sahabat ya oke sahabat Tani kita masukkan ini 200 ml sahabat ya untuk POC mengkudunya sahabat ya kalau misalkan teman-teman punya eko enzim bisa juga masukkan eko enzim ke sini 200 ml oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal isi dengan air hujan nah air hujan ini admin ulangi kalau misalkan teman-teman mau pakai air kelapa juga boleh ya ataupun air kolam sahabat ya atau mungkin teman-teman punya air cucian beras dengan air cucian beras juga boleh sahabat ya oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal tutup rapat sahabat Tani ya usahakan dua hari sekali kita buka dulu sebentar untuk membuang gas kemudian kita tutup kembali sahabat ya oke sahabat Tani untuk dosisnya kita gunakan untuk spray 100 ml aja ya setengah gelas aja untuk spraynya dan kalau misalkan teman-teman mau kocor gunakan 200 ml aja per tanki sahabat ya per 15 liter air oke sahabat Tani untuk ciri-ciri berhasil biasanya 7 hari ada buih di permukaannya ataupun gelembung ya fermentasi minimal 7 hari terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh